Pendekar bayangan setan jilid 8. Karena dari berita yang tersiar di dalam bulim orang-orang mengatakan iblis kecil yang mempunyai pedang pusaka kiam ceng giok hun kiam itu memiliki kepandayan silat yang amat dasyat sekali. Karena begitu bertempur ketiga orang iblis itu sudah mengerahkan seluruh kepandayan silat yang dimilikinya untuk berusaha merebut kemenangan. Tan kia beng yang diketung di tengah-tengah kalangan, dalam hati merasa gusar bercampur mendengkol telapak tangannya dengan dasyat melancarkan pukulan dengan menggunakan jurus jih ceng tiong tian menahan datangnya serangan kuan tiong it hei dari arah depan lalu tubuhnya dengan santar berputar ke samping. Seret-seret, di dalam satu kali pukulan dia sudah mengeluarkan ilmu yang paling dasyat dari tokian mocian atau ilmu pukulan api beracun yang bernama sui eoh penghun sam liap sie seketika itu juga angin berhawa dingin yang membekukan badan laksana menggulungnya ombak di tengah samudera dan bertiupnya angin topan melanda dengan dasyatnya ketubuh hau tian put tiau serta kuling siasin yang berada di sebelah kanan kirinya. Ketiga orang iblis itu segera terkena hantaman dari tiga jurus serangan yang amat dasyat itu sehingga pada mengundurkan diri dengan amat terkejut. Pada saat itulah jurus kedua dari Tan Kiabeng, Jan Ho Tai Yeu atau Teratai Hancur membawa hujan sudah dilancarkan ke depan dalam satu jurus ada tiga gerakan dasyat masing-masing secara berpisah menyerang mereka bertiga bahkan gerakannya amat cepat sekali bagaikan segulung asap hitam yang berkelebat di tengah kalangan. Terdengar suara desiran angin pukulan yang amat tajam hawa dingin mengamuk memenuhi angkasa, mendadak ketiga orang iblis itu bersama membentak keras lalu maju mendesak ke depan di dalam sekejap saja bayangan manusia berkelebat memenuhi angkasa laksana roda kereta yang berputar cepat sekali. Sehingga suatu pertempuran sengit yang menentukan mati hidup masing-masing sudah berlangsung dengan dasyatnya. Ketiga orang iblis ini semuanya merupakan jago yang ditakuti di daerah tertentu, biasanya asalkan seorang saja munculkan dirinya di dalam bulim maka awan gelap segera meliputi seluruh dunia kangowuk ini tidak disangka mereka bertiga bersama munculkan dirinya bahkan bekerjasama untuk mengerumbuti seseorang kehebatan serta kedasyatan dari pertempuran ini sudah tentu amat mengerikan sekali. 7 orang Chiang Bun Jin dari 7 partai besar yang berdiri di samping menonton jalannya pertempuran ini sekalipun mereka semua merupakan pemuka-pemuka partai yang kedudukannya amat tinggi tidak urung dalam hati merasa sangat terperanjat juga, dalam hati mereka masing-masing merasa pada bingung apa tindakan mereka di dalam menghadapi urusan ini. Karena tujuan dari pertempuran ini masing-masing pihak hanya tertuju pada pedang pusaka kiam ceng giok hun kiam tetapi tidak peduli siapa saja yang bakal mendapatkan pedang itu semuanya tidak mendatangkan keberuntungan buat bulim karenanya di dalam hati kecil masing-masing sangat mengharapkan kedua belah pihak bisa menderita luka yang amat parah. Karena itulah tidak peduli mereka bergebrak semakin lama semakin sengit ke 6 orang Chiang Bun Jin dari 6 partai. Besar itu tak ada yang mau ambil gubris, masing-masing dengan amat tenangnya berdiri di samping kalangan menonton jalannya pertempuran tersebut, mereka tidak mau ikut terjun ke dalam kalangan ataupun mempunyai rencana untuk membantu salah satu pihak maupun lainnya. Waktu sedetik demi sedetik mereka berlalu dengan amat cepatnya keadaan pun semakin lama semakin tidak menguntungkan bagi Tan Kiya Beng keadaannya saat ini benar-benar kritis dan bahaya sekali sejak dia menerjunkan dirinya ke dalam kalangan dunia persilatan baru. Kali ini benar-benar menemui musuh yang demikian ganas kejam dan lihai, sekeliling tubuhnya terasa dipenuhi oleh sambaran angin pukulan ataupun telapak laksana menggulung ombak serta bertiupnya angin taupan segulung demi segulung menekan tubuhnya semakin berat. Ketiga orang iblis itu masing-masing dengan mengerahkan jurus serangan yang paling ganas dan paling aneh pada menghantam dan mengancam seluruh jalan darah terpenting pada tubuhnya. Walaupun dia sudah memperoleh tenaga murni dari hontan loojin yang dilatihnya selama ratusan tahun lamanya serta pil ular sakti yang sudah berumur ribuan tahun tetapi dikarenakan waktu yang terlalu pendek, baik hawa murni dari hontan loojin maupun pil ular sakti yang termuat di dalam kitab pusaka teh lengcin keng pun belum benar-benar dipahami sehingga dengan begitu tidak dapat digunakan untuk bertempur. Oleh karena itulah setelah bertempur sebanyak seratus jurus lebih dia lebih banyak bertahan daripada menyerang, keadaannya benar-benar amat terdesak. Sebaliknya ketiga orang iblis tua itu tetap bungkam diri sedangkan serangannya semakin lama semakin gencar kini sewaktu dilihatnya pertahanan dari Tan Kya Beng semakin lama semakin lemah tidak terasa lagi semangat mereka berkobar kembali jurus serangannya dilancarkan semakin gencar. Gadis berbaju putih yang sedang bertempur melawan Poocu dari Hwe Im Poa mendadak mementak keras, tiba-tiba dia melancarkan tiga serangan sekaligus, ketiga buah jurus serangan ini sangat aneh sekali, bahkan boleh dikatakan tidak mirip dengan satu jurus serangan yang benar. Tidak tertahan lagi Hwe Im Poocu berturut-turut mundur lima langkah ke belakang terlihat bayangan putih berkelebat ke depan mendadak Hwe Im Poocu mendengus berat tubuhnya dengan terhuyung-huyung mundur sejauh delapan dipada segar munkrat keluar dari mulutnya sehingga sejauh satu depa, tubuhnya gencangan hampir-hampir terbanting jatuh ke tas tanah. Ternyata orang ini tidak malu disebut sebagai jagoan dari satu daerah yang sudah hamat terkenal, sambil menahan rasa sakit dari luka dalamnya dia tertawa seram hadiah satu pukulanmu, Aku orang Siong selamanya tidak akan terlupakan kembali, serunya keras dengan cepat tubuhnya berpusar lalu meloncat berlalu dari sana, di dalam sekejap saja bayangannya sudah lenyap di tengah kegelapan. Gadis berbaju putih yang berhasil memukul rubuh Hwe Im Poocu tanpa memandang dirinya lagi dia berpaling ke tempat lain, terhadap kata-kata yang diucapkan olehnya dia tidak mau peduli, sekonyong-konyong bentaknya keras. Kalian tidak tahu malu, segulung angin pukulan yang amat dingin berputar dengan santarnya di sekeliling tempat itu tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busur menyusup di antara bayangan telapak yang memenuhi angkasa menerjang ke arah depan dia yang sejak kecil sudah memperoleh didikan keras dari orang tuanya bahkan berkali-kali menghadapi pertempuran sengit. Membuat pengalamannya jauh lebih luas daripada tankia bank telapak tangannya yang halus bagaikan putaran roda berkelebat di tengah udara hanya di dalam sekejap saja. 21 jurus sudah dilancarkan keluar dan tepat tidak kebanyakan atau kekurangan masing-masing musuhnya mendapat tujuh pukulan dasyat. Dia yang mempunyai julukan segaitek, ihalo oset atau iblis wanita berbaju putih, namanya sejak semula sudah tersiar di dalam dunia persilatan, dengan campur tangan dari dirinya ke dalam pertempuran ini seketika juga membuat ketiga orang iblis itu diam-diam merasa sangat terperanjat sekali. 22. Mendadak kungling siasin atau si malaikat iblis dari kungling meraung keras, sepasang telapak tangannya membalik dengan diikuti oleh desiran angin pukulan yang berbau amat memuakan dengan dasyatnya menghantam tubuh gadis berbaju putih itu. 23. Dengan cepat gadis berbaju putih itu miring ke samping ujung bajunya sedikit digetarkan lalu dikebut ke depan, tangannya yang halus dan lembut itu dengan keras lawan keras menerima datangnya serangan tersebut. 23. Sejak campur tangannya si gadis berbaju putih itu ke dalam kalangan pertempuran Tan Kya Beng segera merasakan tekanan pada dirinya jauh berkurang, kini melihat dia sudah siap untuk pukul keras lawan keras dengan kuling siasin hatinya segera merasa amat cemas sekali. 24. Jangan bentaknya keras. 25. Bagaikan seekor harimau gila tubuhnya mendadak menubruk maju ke depan, dia yang merasa sangat khawatir kalau gadis berbaju putih itu mendapatkan luka dikarenakan menerima pukulan musuh dengan keras lawan keras, tanpa berpikir panjang lagi dengan taruhan nyawa sudah menerjang ke arahnya. 25. Tetapi sia-sia dia merasa khawatir begitu desiran angin pukulan yang amat dasyat mendekati badannya ternyata pukulan tersebut sudah dipunahkan sama sekali diikuti dengan suara yang amat keras sekali bergema memenuhi seluruh tempat masing-masing pihak mengundurkan diri satu langkah ke belakang, ternyata kedudukan mereka seimbang. 26. Sedangkan tubuh Tan Kiya Beng yang dengan amat cepatnya menerjang ke depan baru saja sampai di tengah jalan dia sudah tertahan oleh dua gulung angin pukulan yang menghantam tubuhnya. 27. Tan Kiya Beng melihat gadis berbaju putih itu sudah menggunakan ilmu saktinya tidak terasa semangatnya berkobar kembali mendadak tangannya menyambar ke belakang mencabut keluar seruling pualam putih yang selama ini belum pernah digunakan dia yang untuk pertama kalinya menggunakan senjata andalan hontan lo jin. 27. Sewaktu tempoh hari dia orang tua menggetarkan seluruh dunia kangong, sama sekali tidak tahu bagaimana kedasyatan dari senjata tersebut baru saja tubuhnya menubruk maju ilmu sakti uhyah cinghun yang paling dasyat sudah dikerahkan keluar. 28. Tampaklah sinar berkilauan memenuhi angkasa seret, seret bagaikan sepuluh ekor naga sakti yang muncul dari balik seruling dengan disertai suara aneh yang amat menusuk telinga secara berpisah menghantam tubuh ketiga orang itu seketika itu juga angin dingin berkelebat di sekeliling mereka seret, seret suaranya amat tidak enak didengar membuat perasaan hati seperti diiris iris dengan beribu-ribu golok. 29. Di tengah suara suitan yang aneh amat panjang yang mendadak hautian puttyau menjerit kaget dengan amat kerasnya. 30. Ahaha! Uhyih cinghun dengan rambut yang awut-awutan tidak keruan dengan cepat tubuhnya berputar lalu melarikan diri dari sana. 31. Kuan Tiongit Hei serta Kuling Siasin pun bagaikan kilat cepatnya pada mengundurkan diri sejauh satu kaki lima enam langkah. 30. Hauh adalah ahli waris dari teh lengbun bentaknya berbareng. 31. Dengan melintangkan seruling pualam putihnya di depan dada Tan Kiyabeng tertawa panjang dengan congkaknya, orang tak menjawab, juga tidak mengakui atas pertanyaannya itu. 31. Sedangkan Kuling Siasin serta Kuan Tiongit Hei dengan beratnya mendengus lantas putar tubuhnya dan berlalu. 31. Di dalam sekejap saja suasana di tengah kalangan kembali jadi sunyi, tak terdengar sedikit suara pun, Ciyang Bun Jin dari tujuh partai besar yang melihat kejadian ini diam-diam merasa amat terperanjat sekali, walaupun mereka pun tahu kalau pada. 32. Tempo dahulu di dalam bulim ada perkumpulan teh lengbun ini tetapi mereka tidak paham bagaimana ketiga orang iblis ganas yang biasanya tak takut langit tidak takut pada bumi ternyata demikian takutannya setelah melihat seruling pualam itu. 33. Untuk sesaat lamanya mereka cuma bisa saling berpandangan tanpa seorang pun yang membuka mulut berbicara. 34. Tan Kiyabeng yang tertawa keras dengan amat seramnya kini merasakan benaknya rada dingin kembali, dia merasa dirinya memang sedikit keterlaluan sehingga tanpa terasa dari sinar matanya menunjukkan rasa menyesalnya dengan perlahan-lahan seruling pualam putihnya dimasukkan kembali ke dalam sakunya. 35. Hati gadis berbaju putih itu masih amat polos bagaikan selembar kertas putih, dia selamanya belum pernah menaruh perhatian terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam bulim, Tan Kiyabeng berhasil mengundurkan diri ketiga orang iblis dengan adanya seruling pualam putih itu baginya dia cuma merasakan kalau seruling tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengundurkan musuh dia sama sekali tidak memikirkan yang lainnya. 36. Sewaktu dilihatnya wajah Tan Kiyabeng penuh diliputi rasa menyesal, tak terasa lagi dengan manjanya dia berseru eee, kau sedang melambunkan apa? Ayuh pergi, sama-sama aku pergi cari ca mendadak dia bergerak maju menarik tangan Tan Kiyabeng dan berlalu dari sana ternyata kejadian aneh itu terulang kembali di depan mati mereka jago-jago yang pada bersembunyi di balik batu cadah serta di dalam hutan yang pada memandang mereka dengan 37. Pandangan rakus ternyata tidak ada yang berani maju ke depan menghalangi perjalanannya. 38. Orang-orang dari tujuh partai besar pun bagaikan patung saja tak bergerak, tak ada seorang pun yang berani maju menghalangi perjalanan mereka, mereka pada memandang orang itu berlalu dari sana dengan matah, terbelalak mulut melongo. 39. Ketika mereka berdua tiba di bawah gunung hari sudah terang tanah, sinar seng suria yang terang bagaikan emas menyinari wajah gadis berbaju putih yang amat manja itu membuat dirinya kelihatan sangat menarik sekali. 40. Melihat ini tak terasa lagi tan kia beng merasakan hatinya berdebar-debar dengan amat kerasnya, diam-diam pikirnya, seorang nona yang demikian cantik dan sucinya bagaimana bisa memperoleh nama jelek sebagai seorang siluman perempuan seng gadis berbaju putih yang melihat dia memandang dirinya dengan matah, terbelalak, tidak terasa lagi sudah berseru dengan suara yang amat halus, 40. Kenapa kau melihat aku terus-menerus, kenapa kau tidak beritahu kepadaku siapakah namamu Chai Hai Sitan bernama Tia Beng, eh, eh, aku belum pernah mendengar namamu ini, Chai Hai memangnya tidak punya nama di dalam dunia Kangou, aku bernama Hau Siao Chian, orang-orang bulim semuanya memanggil aku sebagai Pek Ihlo Osah. Ada kalanya juga memanggil aku sebagai Bida dari Bunga Mawar. Berbicara sampai di sini mendadak dia tertawa gelis sambil membereskan rambutnya yang terurai ke bawah tanyanya lagi, eh, 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 kau bilang namaku ini baik tidak ehem, baik, baik sekali, sahutan kia beng, wegah-wegahan. He, eh, kau sedang pikirkan apa teriak kau Siao Chian dengan gusar. Orang lain memaki aku kau malah bilang bagus, bagus aku tak mau guberis kau lagi, dengan cepat ia putar badan lalu dengan cepatnya berlari ke depan meninggalkan Tan Kia Beng seorang diri. Padahal pada saat itu di dalam hati Tan Kia Beng sedang merasa kebingungan banyak urusan yang menyelitkan dan membingungkan hatinya saat ini pada mengalir memenuhi benaknya karenanya mana dia punya minat untuk berbicara yang tak berverguna dengan dirinya. Kini melihat dia pergi dari sana dan merasa pula dari mulutnya kemungkinan sekali bisa memperoleh banyak petunjuk-petunjuk yang berguna dengan cepat dia menoleh ke arahnya lalu mengejar dengan amat cepatnya dari belakang. Hei, Siao Chian! Siao Chian teriaknya dengan keras. Kau jangan pergi dulu aku ada perkataan yang hendak dibicarakan dengan kau, tetapi Hei, Siao Chian sama sekali tidak menggubris teriakannya, dengan amat cepatnya dia berlari terus ke depan. Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sebetulnya sudah amat sakti apalagi dia berlari terlebih dahulu, tidak peduli Tan Kia Beng sudah mengejar dengan mengerahkan seluruh tenaganya bukan saja tak berhasil menyandak dirinya bahkan sampai bayangannya pun telah lenyap tak berbekas. Dalam keadaan yang amat cemas larinya semakin cepat lagi, laksana sebatang anak panah yang lolos dari busurnya dengan amat cepat meluncur ke depan. Tiba-tiba, dari tengah hutan cemara tampak berkelebatnya bayangan putih, dia segera, seret bagaikan segulung angin berlalu tubuhnya dengan cepat menerobos ke dalam hutan menubruk ke arah bayangan putih itu, karena dia takut dia lolos kembali dari kejarannya dari tempat kejauhan dia sudah pentangkan lima jarinya lalu mencengkeram ke arah lengannya. Pada saat tangannya hampir berhasil menyandak lengan bayangan putih itu memaksa pikirannya harus berputar dengan cepat mendadak, dia membentak keras tangannya dari gaya mencengkeram, dengan cepat dipukul ke depan segulung tenaga pukulan yang lembut tapi mengandung hawa dingin yang menggigilkan dengan cepat menyambut datangnya serangan tersebut. Dia yang takut angin pukulan itu melukai tubuh Husyawacian memaksa dia melancarkan pukulannya kali ini tidak tanggung lagi dia sudah menggunakan delapan bagian hawa murninya. Berat, belum bagaikan meletusnya uginung api seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan angin taupun yang melanda seluruh permukaan. Berat, tubuh Tankiabeng bagaikan sebuah batu besar saja terjatuh kembali ke atas tanah lalu dengan sempoyongan berturut-turut mundur dua-tiga langkah ke belakang. Orang itu pun dengan gentai yang mundur sejauh tiga depa, kiranya orang itu bukan lain adalah si iblis tua berjubah hitam huhang adanya. Tampak dia dengan rambut pada berdiri mata melotot gusar berdiri tegak di sana dengan amat seramnya. Hei, kau sedang berbuat apa di sana bentaknya gusar. Kenapa tanpa sebab kau hendak melukai dirinya balas teriak Tankiabeng sambil kerutkan alisnya rapat dua. Maksudnya dia memaki dirinya kenapa sudah turun tangan jahat terhadap putrinya sendiri. Tetapi si kakek aneh berjubah hitam itu sudah salah mengertikan perkataannya, mendadak dia terasa keras dengan seramnya. Bang Sat Cilik kiranya kau adalah satu golongan dengan dia, mendadak tubuhnya maju ke depan, sepasang telapak tangannya yang amat gencarnya melancarkan delapan pukulan dasyat. Tankiabeng betul-betul dibuat kakek dia pun membentak keras, kau sungguh tidak pakai aturan hektometer aku mau lihat beberapa tinggi kepandayan silat yang kau miliki tangannya dengan perlahan diangkat ke tengah udara lalu membuat gerakan setengah busur, tubuhnya dengan tiba-tiba menerjang masuk ke tengah bayangan telapak lalu melancarkan serangan dengan ilmu telapaknya tersebut mencari posisi yang baik. Dengan terjadinya pertempuran ini Tankiabeng segera mengetahui kalau nama besar dari kakek berjubah hitam ini memanglah bukanlah nama kosong belaka jika dibandingkan. Dengan pertempurannya sewaktu ada di Gunung Taisan ternyata sama sekali tidak sama, dia merasakan setiap jurus serangan yang digunakan olehnya merupakan jurus-jurus aneh yang belum pernah ditemui. Bahkan kedasyatan dari tenaga dalam jauh melebih apa yang dibayangkan semula, boleh dikata dia harus mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya baru berhasil menerima datangnya serangan busur yang amat dasyat itu oleh karenanya tidak sampai 10 jurus darah yang bergolak di dalam dadanya semakin mencepat, langkahnya pun semakin mulai bergeser ke belakang semakin jauh. Tampaklah kakek tua berjubah hitam itu dengan wajah menyengir kejam memperdengarkan suara tertawanya yang amat dingin. He-he, he-he, sebetulnya loohu tidak ingin menyusahkan kalian dari angkatan muda, tetapika sudah cari gara-gara dengan loohu bahkan berani bergerak melawan loohu, he-he, he-he, hal ini tidak bisa dikatakan lagi, mendadak matanya amat aneh melotot lebih besar lagi sehingga memancarkan sinar yang kehijau-hijauan bentaknya keras, aku macok badanmu lebih dulu, telapak tangannya diangkat dengan membentuk gerakan busur dengan dasyatnya, dia membacok ke depan, serangannya ini ternyata sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Tan Kiabeng pun dibuat gelusar juga oleh sikap kakek tua itu mendadak dia tertawa keras dengan sombongnya. HMM-HMM-HMM belum tentu teriaknya. Hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh tubuhnya satu kali telapaknya dengan perlahan didorong ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Tangin pukulan yang semula lunak dan berhawa dingin mendadak berubah menjadi keras dan merupakan hawa yang amat dasyat. Bagaikan menggulungnya ombak seperti juga bertiupnya angin topan yang amat dasyat dengan cepatnya angin pukulan itu menggulung ke arah musuh. Beraat, belum dua gulung tenaga pukulan bentrok di tengah udara tubuh Tan Kiya. Beng bagaikan seorang mabok dengan terhuyung-huyung mundur tujuh delapan langkah ke belakang sebaliknya rambut serta jenggot kakek tua berjubah hitam itu pada berdiri semua di tengah gemetarnya. Sang jenggot yang amat keras tubuhnya melayang mundur sejauh lima depa ke belakang sepasang matanya yang aneh bulat terbelalak besar dengan perasaan amat terperanjat. Dia memandangi pemuda yang ada di hadapannya ini sejak dia terjunkan dirinya ke dalam bulim selama ini dia belum pernah melihat ilmu telapak yang demikian. Saktinya dilancarkan oleh seorang pemuda yang berusia sangat muda jika ditinjau dari hal ini entah bagaimana tingginya kepandaian silap yang dimilikinya oleh suhunya. Bentrokan kali ini bisa membuat Tan Kiya Beng segera merasakan darah yang ada di dalam gadanya bergolak dengan amat kerasnya. Darah segar hampir munkrat keluar dari mulutnya dengan cepat dia pusatkan pikirannya untuk mengatur pernafasan dan berusaha menekan kembali darahnya yang bergolak amat keras. Mendadak, di tengah mengalirnya darah murni muncullah segulung hawa yang panas dari pusar mengalir ke seluruh tubuh. Jalan darah di dalam tubuhnya seketika itu juga perasaan sakit serta muak yang menyumbat di dalam dadanya lenyap tak berbekas bahkan pikirannya bertambah terang kembali. Sekonyong-konyong tubuhnya sekali lagi menubruk ke depan, telapak tangan serta kakinya berturut-turut melancarkan serangan gencar sebanyak 12 jurus saking aneh serta sakti jurus serangan itu membuat dia sendiri merasa kebingungan dia tidak tahu dengan kera bagaimana tangan serta kakinya bisa menggunakan jurus tersebut. Tampaklah angin pukulan bagaikan ombak mengamuk di tengah samudera menggulung ke depan, bayangan telapak sudah memenuhi seluruh angkasa mengaburkan pandangan, seluruh jalan darah penting yang ada di seluruh tubuh kakek tua berjubah hitam itu seketika itu juga berada di bawah kurungan angin pukulan serta bayangan jari yang memenuhi angkasa. Sepasang matu yang aneh dan memancarkan sinar yang kehijauan dari kakek tua berjubah hitam itu dengan terpesonannya memandang dirinya tanpa berkedip sedikitpun ketika dilihatnya dia secara tiba-tiba melancarkan serangan dengan menggunakan jurus-jurus yang demikian anehnya tidak terasa lagi semangatnya berkobar kembali. Di tengah suara bentakan serta suitan panjang yang memekikan telinga tubuhnya mendadak menerjang kembali di tengah berkelebatan bayangan telapak, sekali lagi mereka berdua bertempur dengan amar sengitnya. Keadaan dari pertempuran kali ini jauh berbeda dengan keadaan semula, dia merasa pemuda yang ada di hadapannya. Sekarang ini hanya di dalam waktu yang amat singkat saja sudah memperoleh kemajuan di dalam hal tenaga dalamnya bahkan kepandaya ilmu silatnya pun bertambah sempurnya satu tingkat lagi. Jurus aneh serta gerakan yang mengherankan semakin lama dilancarkan semakin membingungkan hatinya, tenaga dalam yang disalurkan keluar tidak ada putus-putusnya menghantam tubuhnya terus semakin bertempur. Kakek tua berjubah hitam itu merasakan hatinya semakin berdesir, keagu-raguan serta rasa curiga yang meliput hatinya pun semakin lama semakin menebal. Tetapi dengan sikapnya yang congkak dan tidak suka pandang orang lain sudah membuat dia tidak ingin minta berhenti di tengah jalan, semakin tidak mau lagi menunjukkan kelemahan di depan seorang pemuda yang usianya masih amat kecil, dengan sekuat tenaga dia mengeluarkan seluruh ilmu silat yang dipelajari dan diakinkan selama 30 tahun lamanya. Pertempuran kali ini benar-benar sangat dasyat dan amat se'it sekali, tampaklah pasir serta batu pada berterbangan memenuhi seluruh hangkasa, pohon bambu pada roboh berserakan di atas tanah, tiga kaki dikeliling tempat itu sudah dikurung dengan angin pukulan yang menderu dan menyesakan nafas. Dari tengah hutan bambu yang lebat tampak bayangan putih bagaikan kilat cepatnya berkelebat mendatang lalu meluncur dengan cepatnya ke tengah kalangan si kakek tua berjubah hitam yang mempunyai pengalaman amat luas sinar matanya jauh lebih tajam, walaupun berada di tengah pertempuran yang amat sengit sekali tetapi sepasang matanya tetap melirik ke sekeliling tempat itu, telinganya. Dipentangkan lebar-lebar mendengarkan seluruh gerak gerik yang ada di sekitar tempat tersebut. Kini di dalam keadaan gusar mendadak dia melihat berkelebatnya sesosok bayangan putih yang dikejarnya tadi. Di tengah suara bentakan yang amat nyaring mendadak tubuhnya meloncat ke atas, bagaikan seekor elang raksasa tubuhnya yang melayang ke depan segera dibarungi dengan melancarkan satu pukulan yang mematikan. Suara jeritan kesakitan yang amat menyayat hati segera bergema memenuhi seluruh angkasa. Tampak bayangan putih itu berputar beberapa kali di tengah udara lalu jatuh terlentang di atas tanah. Tan Kiabeng yang melihat keadaan itu tidak terasa lagi menjadi sangat terkejut. Kakek tua berjubah itu pun menjerit pedih, dengan tidak peduli lagi keadaan di sekitarnya dia menubruk maju ke depan. Sewaktu Tan Kiabeng serta kakek berjubah hitam itu mengadakan pertempuran sengit dengan masing-masing mengeluarkan ilmu sakti yang paling diandalkan mendadak tampak sesosok bayangan putih bagaikan kilat cepatnya meluncur ke tengah kalangan. Dalam keadaan amat gelusar tanpa berpikir panjang lagi, kakek tua berjubah hitam itu sudah melancarkan satu pukulan yang dengan tepat menghajar tubuhnya. Siapa tahu ketika dilihatnya bayangan putih tersebut ternyata adalah putrinya sendiri tidak terasa lagi dia menjerit sedih dan menubruk maju ke depan memeluk tubuhnya rapat. Rapat, lama sekali dia berdiri termangu-mangu di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tenaga dalam dari kakek tua berjubah hitam itu amat sempurna sekali apalagi serangan tadi dilancarkan di dalam keadaan amat gusar, dalam keadaan sama sekali tidak bersiap sedia walaupun gadis berbaju putih itu sudah berusaha untuk menghindarkan diri dengan menggunakan ilmu sakti mat HOOCS sehingga berhasil menghindari tubuh rukan yang tepat menghajar dadanya tetapi luka yang dideritanya saat ini tidaklah ringan. Tampak pipinya yang halus dan lembut itu kini sudah berubah menjadi kuning bagaikan lilin, bibirnya yang kecil mungil dibasahi oleh titik-titik dah segar yang munkrat keluar dari mulutnya, dia sudah jatuh tidak sadarkan diri. Tan Kiabeng yang melihat tindakan dari kakek tua berjubah hitam itu amat ganas dan kejam sekali, ternyata sampai terhadap putrinya sendiri pun turun tangan sedemikian ganasnya tidak terasa lagi hawa amarah memenuhi seluruh benaknya dengan memancarkan sinari yang berkilauan bentaknya dengan amat gelusar kau sebenarnya manusia atau binatang ada pet patah mengatakan, sekejam-kejamnya harimau tidak bakal memakan anaknya sendiri kenapa sampai putrimu sendiri pun kau tidak mau melepaskannya kau tidak ada bedanya dengan seekor binatang mendadak kakek tua berjubah hitam itu aku angkat kepalanya lalu tangannya dengan keras menghajar pipinya sendiri sebanyak puluhan kali banyaknya aku harus mati, aku harus mati, serunya dengan nada amat sedih aku memang mirip dengan seekor binatang dia turun tangan amat keras bahkan tidak mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan beberapa kali tabokannya ini seketika itu juga membuat darah segar memancar keluar dengan amat derasnya dari hidungnya gerak-geriknya yang amat aneh dan mengherankan ini segera membuat Tantia Beng berdiri kebingungan hawa amarah yang semula memuncak dengan perlahan reda kembali bahkan sebaliknya dia malah menaruh rasa simpati kepadanya dengan cepat dia berjongkok ke samping tubuh gadis berbaju putih itu dan memeriksa dadanya jikalau kau orang tua sudah salah turun tangan lebih baik jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri hiburnya dengan suara perlahan biarlah Cai Hai periksakan bagaimana dengan keadaan lukanya sepasang matu kakek berjubah hitam itu segera melotot keluar bulat-bulat sinar matu yang berwarna kehijau-hijauan dengan tajamnya memandangi wajahnya mendadak dia melancarkan satu pukulan ke arahnya bersamaan pula bentaknya dengan gusar siapa yang suruh kau banyak urusan cepat menggelinding jauh-jauh dari sini Tankiya Beng tidak sempat untuk menghantar lagi hampir-hampir tubuhnya terkena pukulan tersebut dengan cepat pinggangnya ditarik ke belakang dengan jurus kiem licuan teo atau ikan leleh meletik ke atas tubuhnya berturut-turut mengundurkan diri sejauh lima depa hee apa artinya ini bentaknya gusar urusanku tidak perlu orang lain ikut campur aku bermaksud sungguh untuk memeriksakan keadaan lukanya kenapa kau begitu tidak tahu diri hee hee hati sumacau orang jalan pun tahu kau kira maksud hatimu aku tidak mengetahui apalagi loh pun tidak membutuhkan bantuan orang lain HMM, HMMM sungguh sesuatu lelucon yang amat menggelikan Tankiya Beng sama sekali tidak menyangka maksud baik dirinya bisa disalahartikan oleh dirinya saking hekinya dia tidak bisa bicara lagi lama sekali baru mendepakan kakinya ke atas tanah kau jangan romong sembarangan aku orang siptan bukanlah manusia semacam itu bentaknya semakin marah loh pun tahu kau bukanlah manusia semacam itu tetapi kau terlalu romantis mendadak air mukanya berubah adem bentaknya lagi bukankah kau menaruh cinta kepadanya mendengar perkataannya tersebut Tankiya Beng segera tertawa terbahak-bahak aku mengakui terus terang dia memang amat cantik dan menarik sekali tetapi rasa simpatik yang aku perlihatkan kepadanya dikarenakan dorongan hati naluriku saja terus terang aku beritahu kepadamu sekalipun dia adalah bidadari yang turun dari kahyangan aku orang siptan juga tidak bakal tertarik kalau memangnya aku memandang dirinya seperti barang pusaka aku pun tidak ingin turut campur banyak urusan lain waktu kita bertemu kembali selamat tinggal kau kembali tiba-tiba bentak kakek tua berjubah hitam itu lagi loh ada perkataan yang hendak aku tanyakan kepadamu sebetulnya Tankiya Beng pun mempunyai banyak urusan yang mencurigakan hatinya dan hendak ditanyakan kepadanya tetapi berhubung luka yang diderita gadis berbaju putih itu amat parah dan membutuhkan pengobaran dengan cepat maka dia tidak ingin bertanya pada saat ini kini mendengar kakek tua berjubah hitam itu memanggil dirinya kembali dengan cepat dia menghentikan langkahnya ada perkataan apa cepat sebutkan siowiamu tidak akan sabaran menunggu lebih lama lagi serunya ketus siapa suhumu bukankah aku saja beritahukan kepadamu ban liim yen lok tong adalah suhuku HMM, kau tidak usah menjual kembangan yang tidak karuan di hadapan loohu sewaktu untuk pertama kalinya aku bertemu dengan dirimu aku mengakui kau memang betul-betul muridnya sekarang yang aku tanyakan adalah perguruanmu setelah kau dipukul jatuh oleh hengsanitho dari atas tebing tersebut soal ini maafkan aku tidak bisa memberitahu haaa, haaa, kau tidak mau bicara pun loohu sedikit mengetahui seru kakek tua berjubah hitam itu sambil tertawa terbahak-bahak sekarang aku bertanya lagi suhumu itu seorang yang masih hidup atau seorang yang sudah mati dia punya pesan terakhir apa yang diberikan kepadamu misalnya saja sejarah dari perguruan itu serta persoalan-persoalan tentang suhengte bekas seperguruan tan kia beng sama sekali tidak menyangka kalau dia bisa membicarakan persoalan itu pikirnya diam-diam di dalam hatinya apa mungkin dia? HMMM, tentu dia sedang memancing diriku untuk menyebutkan perguruanku sebelum aku menetaui keadaanmu yang sesungguhnya kau jangan mimpi bisa mengetahui sesuatu tentang diriku setelah termenung berpikir keras beberapa saat lamanya dia baru menjawab dengan suara yang lantang aku orang sitan tidak akan berbohong terhadap dirimu telah terjatuh ke dalam jurang aku memang pernah mengalami suatu kejadian yang aneh tetapi belum pernah secara resmi mengangkatnya sebagai guru sampai saat ini aku cuma mendapatkan barang-barang peninggalan dari dia orang tua saja tiba-tiba terlihatlah air muka kakek tua berjubah hitam itu berubah amat sedih sekali gumamnya seorang diri oh 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 suhu, tidak aku sangka kau orang tua sudah menemui ajalnya sehingga membiarkan manusia berdosa dari perguruan merasakan penyesalan untuk seumur hidup mendadak dia maju ke depan mencekal pergelangan tangan dari tan kia beng ujarnya lagi dengan metu terharu saudara cilik suhu, suhumu itu di dalam surat wasiatnya apakah pernah mengungkat? mengungkat persoalan tentang kakek seperguruanmu mendengar perkataan itu tidak terasa lagi di dalam benak tan kia beng teringat akan sesuatu urusan dia melirik sekejap ke arahnya lalu mendengus dingin menurut surat wasiatnya dia memang mempunyai seorang murid tertua yang sudah diusir keluar dari perguruan air muka kakek tua berjubah hitam amat mengerikan sekali mendadak dia tertawa terbahak-bahak dengan amat seramnya suaranya tinggi keras dan nyaring laksana pekihkan hantu malam seperti juga suara aman serigala kelaparan sedih, seram, dan mengerikan sekali jika didengar dari suara tertawanya itu agaknya jauh lebih mirip dengan suara tangisan yang tidak sedap didengar sebetulnya tan kia beng adalah seorang berhati walas asih melihat suara tertawa seramnya yang sama sekali tidak mirip manusia ini hidungnya terasa menjadi terkejut hampir butiran air mati menetes keluar membasai wajahnya kakek tua berjubah hitam itu setelah tertawa tergelap dengan amat seramnya beberapa saat lamanya mendadak dia menutup mulutnya kembali selang tidak lama kemudian dia gembar-gembar pula sambil memaki dirinya sendiri bagus sekali hukuman ini, bagus sekali ha 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 hukuman yang paling tepat manusia yang berani menghianati perguruan memang seharusnya dijatuhi hukuman yang paling berat ha 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 hukuman yang paling berat ha 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 tan kia beng yang ada di samping tahu kenapa dia bisa demikian hapalnya dengan metu terbelalak dia berdiri termangu-mangu memandang ke arahnya agaknya kakek tua berjubah hitam itu segera merasakan dirinya sudah ketelanjuran mengumbar kesedihannya air mukanya dengan cepat berubah menjadi tenang kembali bahkan jauh lebih adem dan kaku hei bocah cilik, serunya dingin apakah kau tidak mengetahui kalau aku sedang meneteskan air mati membaca cerita menaruh rasa sedih buat orang dahulu mendengar perkataan itu diang diam tan kia beng merasa amat gelip pikirnya kau kira aku tidak tahu siapakah kau tetapi wajahnya sama sekali tidak berubah dia cuma tersenyum semoga saja penampakan rasa sedih yang baru saja kau perbuat ini merupakan urusan yang benar-benar keluar dari hati kecilnya sehingga dengan demikian tidak menghilangkan semangat kejantananmu dengan gemasnya kakek tua berjubah hitam itu melotot sekejap ke arahnya tetapi tan kia beng tetap tenang-tenang SGA tanpa memperlihatkan sedikit perubahan tiba-tiba siapa bentak kakek tua berjubah hitam itu dengan keras di tengah suara sambaran pedang ujung baju yang tersampok angin dengan amat cepatnya dia terus menerjang keluar dari hutan hampir-hampir pada waktu yang bersamaan pula tubuh tan kia beng bagaikan bertiupnya angin ringan yang ikut menuruh keluar dari hutan tersebut ketika mereka berdua tiba di luar hutan segera terlihatlah Sam Kuang Sin Nye yang membantu mereka meloloskan diri dari kepungan sewaktu berada di gunung kaisan tempoh hari dengan memegang sebuah hutim yang sedang berjalan masuk ke dalam hutan itu dengan langkah perlahan tetapi mereka berdua yang sudah mempunyai kepandaian amat tinggi segera mengetahui kalau apa yang didengarnya tadi bukanlah suara langkah kaki melainkan suara tersampoknya ujung pakaian yang amat perlahan sekali tidak terasa lagi mereka pada saling bertukar pandangan air muka Sam Kuang Sin Nye amat tenang sekali dengan perlahan dia berjalan mendekati gadis berbaju putih itu ujarnya dengan suara yang halusong sungguh kasehan, sungguh kasihan sekali siapa yang sudah melukai dirinya sehingga sedemikian rupa dengan cepat kakek tua berjubah hitam itu berkelebat menghalangi perjalanannya dia adalah putriku tidak perlu kau banyak cakap atau ikut campur di dalam urusan ini teriaknya dingin tidak menunggu Sam Kuang Sin Nye berbicara dia sudah menambah lagi luka dari siauli amat parah sekali loohu harus cepat-cepat membawanya pulang untuk diobati apa maksud tujuanmu datang kemari? cepat katakan loohu tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi selesai berkata dengan sinar matu yang amat tajam dia memandang wajah Sam Kuang Sin Nye itu agaknya sedikit ada pembicaraan yang tidak cocok dia segera turun tangan melancarkan serangannya Sam Kuang Sin Nye segera merangkap tangannya memberi hormat ujarnya dengan suara yang amat halus P Nye sengaja datang kemari untuk minta petunjuk beberapa persoalan dari saudara berdua jikalau luka dari putri kesayanganmu untuk sementara tidak menguatirkan harap kalian mau berdiam di sini beberapa saat lagi berbicara sampai di sini sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah mereka berdua kemudian sambungnya lagi P Nye bukanlah seorang manusia yang tidak tahu aturan dikarenakan keadaan yang sangat berbahaya saat ini sedikit tidak ada kecocokan paham segera akan terjadi suaru pertempuran sengit yang bakal menimbulkan banjir darah maka Oh, benar, biarlah P Nye turun tangan menolong menyembuhkan luka nona itu terlebih dahulu mendadak kakek tua berjubah hitam itu putar badannya mendekati badan gadis berbaju putih itu lalu bagaikan sambaran kilat cepatnya berturut-turut dia menotok beberapa buah jalan darah Tan Kia Beng serta Sam Kuang Sin Nye yang berdiri di sampingnya cuma melihat sepasang tangannya bergerak tidak henti-hentinya hanya di dalam sekejap saja seluruh jalan darah penting di badannya sudah kena tertotok kemantapan serangannya serta ketepatan arah totokannya sangat hebat sekali membuat kedua orang itu diam-diam merasa sangat kagum si kakek tua berjubah hitam itu yang baru saja menggunakan ilmu tunggal perguruannya untuk melancarkan jalan darah putrinya dalam hati dia tahu untuk beberapa saat lamanya gadis berbaju putih itu tidak akan mendapatkan perubahan yang menguatirkan karenanya dengan cepat dia putar tubuhnya kau ada perkataan apa cepat katakanlah ujarnya dengan amat dingin Lohu tidak punya waktu yang lebih banyak Sam Kuang Sin Nye pun tahu kalau perkataan ini tidak bohong dia segera tersenyum ramah setiap tahun satu kali si Chu dengan membawa putri kesayanganmu berpencar ke daerah Kang Lem dengan menunggang kereta kencana hal ini sudah Pinye ketahui benar-benar walaupun setiap tahunnya ada banyak jago yang terbinasa dengan amat mengerikan di tanganmu tetapi hal ini adalah urusan yang jamat Pinye tidak mau mengungkat-ungkatnya kembali Lohu, jadi kau sengaja datang ke sini untuk membicarkan dosa yang telah Lohu perbuat mendadak potong kakek tua berjubah hitam dengan tidak sabaran hee, hee, Lohu kalau sudah berani berbuat tidak akan takut pula ada orang yang mencari diriku HMM, jikalau ada yang mau membalas dendam silahkan datang kemari, Lohu akan menerimanya semua dengan gusar sem ke angsin Nie goyangkan tangannya berulang kali untuk sementara waktu si Chu jangan memotong dahulu omonganku, dengarlah omongan dari Tiunie dulu dia menghela nafas panjang, kemudian sambungnya persoalan yang mencurigakan hati Pinye dan ingin minta penjelasan dari si Chu adalah pertama jika mengikuti pengalaman sejak dahulu kecuali setiap tahun pada musim semi si Chu melakukan perjalanan satu kali selamanya tidak pernah keluar lagi dari perkampungan Chuwi-Cusian kenapa tahun ini kereta kencana itu berturut-turut sudah munculkan dirinya berulang kali kedua walaupun kepandaian silap dari si Chu amat tinggi tetapi selamanya tidak ingin merebut nama besar di dalam bulim kenapa tahun ini sudah mengirim surat undangan yang menantang para ciang bunjin dari partai-partai besar apakah kau mempunyai minat untuk merebut julukan sebagai bulim takit kiam alis yang dikerutkan kakek tua berjubah hitam itu semakin mengencang lagi kemudian tak tertahan lagi dia tertawa panjang dengan amat kerasnya kalau memangnya si Nye sudah menyelidiki perbuatan aku orang Shihus sehingga demikian jelasnya buat apa bertanya lagi serunya keras munculnya kereta kencana di jalan raya Cingsian pada waktu itu adalah hasil perbuatan dari saudara kecil ini sebaliknya tentang undangan yang mengajak tujuh orang ciang bunjin dari tujuh partai besar untuk bertemu di atas gunung taisan tidak lain merupakan siasat yang sedang mereka susun waktu itu dan bermaksud hendak mengandalkan jumlah yang banyak bersama-sama mengerubuti diriku sedangkan mengenai julukan bulim takit kiam hehehe aku orang Shihus sama sekali tidak tertarik terhadap urusan ini Pinye pun mengetahui amat jelas sekarang Pinye masih ada satu pertanyaan lagi apakah pada musim guguran ini si cu pernah menunggang kereta kencana menyerbu kuil siau lim si dan kuil kunian ko andi di atas gunung go biye nona yang berhasil ditawan go bieng go cu apakah putri kesayangan lu dengan sombongnya kakek tua berjubah hitam itu gelengkan kepalanya berulang kali siau lim serta go biye walaupun orang-orang bulim menganggapnya amat tinggi tetapi aku orang Shihus sama sekali tidak memandang sebelah matapun sedang go bieng go cu itu sekalipun terhitung jago nomor wahid di dalam dunia kangung tetapi jikalau ingin menawan putriku haaa, haaa, bukannya loohu bicara membual mereka masih ketinggalan jauh aku kira tentunya mereka sengaja menyiarkan berita ini agar aku menghantarkan diri ke mulut macan urusan ini memang benar-benar terjadi tiba-tiba timbrung Tan Kiya Beng dengan keras Shihus melihat hal itu dengan metu kepala sendiri bahkan ada orang kakek tua berjubah hitam dan berkerudung sudah menolong juga lolos dari tawanan mereka kakek tua berjubah hitam yang berkerudung benar, sahutan Kiya Beng mengangguk sewaktu diadakannya pertemuan para jago di atas gunung Tai San Chai He pun pernah melihat dirinya naik ke atas gunung bersama-sama dengan seorang perempuan berbaju putih akhirnya setelah bergebrak aku tidak melihat dia muncul muncul juga sehingga dalam hatiku sudah menaruh rasa curiga menanti aku mau tanyakan urusan ini kepadamu saat itu kau sudah pergi dari sana, manusia busuk ternyata dia berani mempermainkan aku hektometer, aku ingin mengetahui siapakah sebenarnya orang itu mendadak dia menghela nafas panjang ujarnya lagi, sejak istriku menuju ke dunia barat loohu sudah pusatkan seluruh perhatianku kepada si yauli loohu tidak ingin dia merasakan kesedihan atau siksaan yang menambat hatinya persoalan adanya pertemuan di atas gunung tai san loohu sama sekali tidak membiarkan dia tahu perempuan mana yang pergi ke sana bukanlah si yauli dia tentulah orang lain yang sengaja menyamar sebagai putriku Sam Kang Sin Nye yang mendengar tanya jawab di antara mereka di dalam hati merasa semakin jelas lagi di dalam hati pinie sejak semula sudah menaruh curiga kemungkinan sekali masih ada kereta kencana yang lain ujarnya dengan perlahan dan orang itu sengaja munculkan dirinya di dalam bulim dengan menyamar sebagai howu si cu hanya orang ini amat sukar diduga maksud dan tujuannya pun tidak jelas, pinie menduga tentunya dia mempunyai suatu rencana tertentu di samping hendak mencelakai diri si cu urusan ini loohu pun sudah merasa ini hari loohu bisa salah melukai si yauli hal ini pun disebabkan sedang mengejar siluman perempuan berbaju putih itu berbicara sampai di sini mendadak sepasang matanya melotot keluar dan menoleh ke arah hutan bagaikan sambaran angin cepatnya Tan Kia Beng segera meluncur ke depan sewaktu dia tiba di samping hutan tampaklah sesosok bayangan putih dengan amat cepatnya berkelebat masuk ke tengah gerombolan pepohonan dia tidak mau melepaskan begitu saja orang itu dengan cepat dia melakukan pengejaran terus ke depan tetapi beberapa saat kemudian selain semak tak belukar yang amat lebat tidak tampak sesosok bayangan manusia pun disana dia tahu sekalipun mengejar lebih lanjut juga tidak berguna karenanya terpaksa dia kembali lagi ke tempat semula Sam Kuang Sin Nye segera merangkap tangannya memuji ke agunak nbuda jikalau dugaan Pin Nye tidak meleset tentunya siluman perempuan berbaju putih itu sedang mencuri dengar dari hutan sebelah sana ujarnya Tan Kia Beng segera mengangguk perempuan ini kemungkinan sekali adalah perempuan berbaju putih yang ditawan gobieng gocu kakek tua berjubah hitam itu mendengus berat-berat mendadak dia mengempi tubuh gadis berbaju putih yang mengeletak di atas tanah dan meloncat pergi dari sana menanti setelah bayangannya lenyap dari pandangan Sam Kuang Sin Nye baru menoleh ke arah Tan Kia Beng tanyanya sambil tersenyum Siau Si Chu apakah satu perguruan dengan dirinya sama sekali tidak kenal ini hari Chai He baru saja bertemu muka dengan dirinya kalau begitu terhadap segala galanya kau sama sekali tidak tahu sampai namanya pun Chai He tidak tahu orang ini Si Hu bernama Hang kenapa dalam silat yang dimilikinya sangat tinggi sekali entah dia termasuk dari perguruan mana tetapi jadi orang suka marah suka senang tak menentu sifatnya amat kukuai dan paling gemar membunuh katanya dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik sekali cuma sayang usianya pendek pada suatu saat dia meninggal dunia karena menemui kesukaran sewaktu melahirkan karena itu cinta kasihnya lantas dialihkan seluruhnya kepada putrinya ini dia mengunci putrinya itu di dalam perkampungan Chui Chusian setiap tahun pada musim semi saja dengan mengendarai kereta kencana mereka melakukan perjalanan satu kali dia bertempat tinggal di perkampungan Chui Chusian dan jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia Kang Ho bagaimana dia bisa mengikat permusuhan yang demikian banyaknya tiba-tiba tanya Tan Kiya Beng Sam Kuang Sin Nye segera menghela napas panjang urusan ini salah terletak di tangan gadis berbaju putih itu karena kepandaian silat yang dimilikinya sangat tinggi bahkan sifatnya amat sombong sekali bahkan wajahnya amat cantik bagaikan bidadari, maka setiap kali muncul dalam dunia Kang Ho tentu akan menimbulkan banyak urusan yang merepotkan Hu Hang yang menyintai putrinya seperti menyintai nyawanya sendiri sama sekali tidak membiarkan dia menaruh cinta atau sayang terhadap seseorang misalnya menaruh rasa simpatik terhadap dirinya maka orang itu tentu akan segera menemui ajalnya jikalau dia menaruh rasa sayang dan senang dengan sebuah kuil atau sebuah hutan yang berpemandangan indah maka hutan itu ataupun kuil tersebut pasti akan dihancur lumurkan bahkan sampai seekor anjing atau seekor kucing pun jikalau putrinya menaruh rasa sayang kepadanya dia tentu turun tangan membinasakannya dikarenakan setiap tahun kereta kencana itu melakukan perjalanan yang amat jauh sekali maka semua orang dunia kangau memberikan julukan kepadanya sebagai si penjagal selaksali saat itulah Tan Kiya Beng baru paham kembali kenapa si kakek tua berjubah hitam itu sudah menanam rasa dendam yang demikian banyak orang bulim di dalam hatinya tidak terasa lagi sudah timbul rasa antipatinya seketika itu juga alisnya dikerutkan rapat-rapat serunya, orang ini amat bengis dan kejam sekali bagaimana kita boleh membiarkan dirinya berbuat jahat lagi terhadap bulim walaupun dia gemar membunuh tetapi selamanya asalkan tidak ada orang yang mengganggu dirinya dia tidak akan mengganggu orang lain sifat sebetulnya tidak jelek Pinie serta Loa Lim Sinci mempunyai maksud untuk melenyapkan peristiwa ini dari dalam dunia kangau di samping itu Pinie masih ada satu urusan yang benar-benar menyedihkan hatiku berbicara sampai di sini sinar matanya dengan perlahan beralih ke atas wajah Tan Kiya Beng ujarnya setelah berseru memuji keagungan Buddha usia Syao Si Chu masih sangat muda sekali kepandaian silatnya pun sudah mencapai pada taraf kesempurnaan harap kau bisa baik-baik berjaga diri Tan Kiya Beng yang melihat dia tak melanjutkan perkataannya segera tahu kalau dia sudah menaruh rasa curiga terhadap asal-usulnya karenanya dia pun tidak bertanya lebih lanjut segera dia tersenyum terima kasih atas perhatian dari Siniebo Ampue merasa diriku tidak akan sampai terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar semoga saja Si Chu mengikuti perkataan tersebut sehingga tidak mensiasiakan pelajaran ilmu silatmu selesai berkata dia merangkap tangannya memberi hormat dan berlalu dari sana dengan cepatnya selamat menikmati